Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 4063 Api Abnormal Rumput, bahkan kamu menentangku, apa gunanya kamu? Penatua monyet sangat marah sehingga dia menendang pintu hingga terbuka. Melihat ini, tetua yang membujuk, monyet tua, mengapa kamu repot-repot dengan pintu, kamu menendang dan menghancurkannya, dan kamu harus memperbaikinya sendiri nanti. Ya, tidak ada penjaga di istana ini dan ruangan ini. Adalah digunakan untuk menyimpan tempat penting dan fang, jangan biarkan monster kecil itu masuk, siapa yang akan memperbaikinya jika saya tidak. Mereka yang menunggang kuda, saya menipu diri sendiri. Tetua monyet sangat marah hingga hampir memuntahkan darah, dan bergegas keluar, memutuskan untuk menarik napas terlebih dahulu. Begitu dia pergi, penatua yang berkata, Kakak Ye, saya sudah lama berada di Aozoo, dan saya belum pernah melihat lauhou seperti ini. Kamu terlalu kuat. Memikirkannya sekarang. Raja adalah masih berpandangan jauh ke depan. Penatua yang berkata, Tuhan meminta Anda untuk mengikuti penatua monyet untuk membuat alkimia terlebih dahulu, karena dia harus mengetahui bakat alkimia Anda dengan baik, dan pasti Anda akan mendapat manfaat besar dari penatua monyet. Saya harus mengatakan, Tuhan benar-benar memperlakukanmu baiklah. Ye Q tersenyum dan berkata, Rubah putih kecil itu baik padaku, dan aku harus berterima kasih padanya nanti. Terima kasih, Raja, karena tidak berada di cepat, kamu harus melihat ramuan surgawi terlebih dahulu. Tetua yang berkata, Aku juga tidak tahu. Obat mujarab apa yang diberikan monyet tua itu kepadamu? Ye Q melihat ke kota kayu itu dengan rasa ingin tahu dan kegembiraan. Ini adalah pertama kalinya dia melihat ramuan surgawi. Penatua yang dikatakan bahwa obat mujarab yang kuat akan membuka kebijaksanaan spiritual. Jika aku dengan gegabah membuka kotak kayu itu, apakah obat mujarab itu akan terbang menjauh? Tanya Ye Q. Penatua yang menjawab, Kakak Ye, Anda terlalu khawatir. Saya belum melihat pil apapun yang dapat membuka kebijaksanaan spiritual. Setidaknya itu harus pil suci. Ini mirip dengan pil biasa. Begitu. Ye Q tidak lagi khawatir, dan langsung membuka kotak kayu itu. Detik berikutnya, aroma dan yang kuat mengalir ke wajah, dan kemudian memenuhi seluruh ruangan. Dalam sekejap, Ye Q hanya merasa segar kembali. Segera setelah itu, dia melihat dan menemukan bahwa di dalam kotak itu ada obat mujarab hitam dengan enam garis obat mujarab di permukaannya, yang tidak rata dan terlihat sangat kasar. Jika aroma obat mujarab tidak terlalu kuat, dia akan mengira itu adalah pil. Sia-sia. Pil vitalitas? Sekilas Ye Q mengenalinya. Monyet tua itu sangat pelit sehingga dia benar-benar memberimu pil vitalitas tingkat rendah tingkat surga. Penatua yang berkata, meskipun itu hanya pil vitalitas tingkat rendah tingkat surga, efek obatnya tidak buruk. Saudara Ye, jika Anda mengambil pil vitalitas ini saat ini, itu dapat menembus alam jiwa yang baru lahir dalam satu gerakan. Ye Q menutup kotak itu dan melemparkan pil yuanqi ke dalam tas semesta. Kakak Ye, apa maksudmu? Apakah kamu tidak akan meminum pil yuanqi? Penatua yang terkejut. Ye Q berkata sambil tersenyum, aku berada di alam surga gua sekarang. Selama waktunya tepat, aku bisa menerobos ke alam jiwa baru lahir. Waktu. Mari kita simpan untuk nanti. Ambillah. Penatua yang mengangguk, tidak apa-apa, singkatnya, pil vitalitas ini dapat meningkatkan tingkat kultivasi dan akan efektif jika Anda meminumnya di bawah tingkat para dewa. Kakak Ye, ayo pergi dan lihat monyet tua itu. Begitu mereka keluar, mereka melihat penatua monyet sedang meneguk anggur di halaman dan luka di dahinya yang mengenai pintu benar-benar hilang. Monyet tua, jangan minum sendirian, beri aku sedikit. Penatua yang berkata, mari kita rayakan bersama saudara Ye. Selamat, Anda memiliki palu. Saya memenangkan begitu banyak ramuan dari saya, dan saya juga mendapat ramuan tingkat surga dari saya, saya sudah ingin mati, bagaimana saya bisa merayakannya? Elder Monkey menyesap anggur, menekan depresinya, dan bertanya, nak, bagaimana kamu bisa menghafal seratus ribu resep dalam waktu sesingkat itu? Ye Q tersenyum dan berkata, aku memiliki ingatan yang baik sejak aku masih kecil. Muda, apapun, Anda dapat mengingatnya hanya dengan melihatnya. Anda berbicara omong kosong. Itu, Anda tidak dapat mengingat seratus ribu resep dalam satu malam. Nak, suasana hati saya sedang buruk. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Ye Q berkata, aku pernah bertemu seorang ahli, dan dia terpatri dalam pikiranku. Ada banyak resep, jauh lebih dari seratus ribu lembar, dan aku bisa membaca resep itu di ruangan belakang dan sebagainya sangat awal. Siapa yang kamu bercanda? Mengapa Anda bertemu seorang ahli, tetapi saya tidak. Ini pasti alasanmu. Elder Monkey berkata, tidak peduli bagaimana Anda melakukannya, saya tidak repot-repot bertanya, bagaimanapun juga, semua orang punya rahasia. Setelah selesai berbicara, Elder Monkey ingat bahwa dia bukan manusia, dan menambahkan, monster itu sama, mereka punya rahasia. Tetua yang, monyet tua, apa rahasiamu? Aku ingin kamu menjaganya. Tetua monyet memelototi tetua yang. Ye Q bertanya, tetua monyet, apakah saya lulus ujian kedua? Lulus. Tetua monyet berkata, Ye Changsheng, Anda dapat melewati dua ujian berturut-turut yang menunjukkan bahwa Anda memiliki bakat yang baik. Tapi, Anda tidak bisa bangga. Puas. Kamu harus tahu bahwa kesombongan membuat orang tertinggal, dan kerendahan hati membuat orang maju, mengerti? Ye Q berkata, Aku mengerti, sekarang aku akan membawamu ke suatu tempat. Setelah selesai berbicara, meraih bahu Ye Q, dia terbang menjauh. Monyet tua, kemana kamu membawa kakak Ye? Tunggu aku. Setelah penatua yang selesai berbicara, dia terbang ke langit dan mengejarnya. Tidak untuk sementara. Elder Monkey, Ye Q, dan Elder yang muncul di puncak gunung. Puncaknya tingginya sekitar 10 ribu kaki, megah dan indah. Lihat ke bawah, Elder Monkey menunjuk. Ye Q melihat ke bawah, dan melihat ada ngarai yang lebat di kaki gunung, setidaknya ratusan ngarai, terbentang di luar jangkauan mata. Setiap ngarai dipenuhi kabut, dan sulit untuk melihat apa yang ada di dalamnya, tetapi Ye Q dapat dengan jelas merasakan bahwa ada gelombang panas yang mengerikan di setiap ngarai. Elder Monkey menjelaskan, mencium aroma dan mengetahui obatnya adalah langkah pertama. Mengingat alkimia adalah langkah kedua. Untuk langkah ketiga alkimia, adalah menguasai teknik pengendalian api. Prasyarat untuk menguasai teknik pengendalian api adalah untuk mendapatkan api yang berbeda. Ye Q bertanya, api apa yang berbeda? Monyet yang lebih tua berkata, yang disebut api yang berbeda, beberapa dibawa oleh meteorit dari langit, ada yang lahir dari persimpangan tempat yang sangat dingin dan sangat panas, dan ada yang lahir dari alam semesta berbintang. Dipadatkan dengan kekuatan bintang. Singkatnya, ini sangat jarang. Setiap api aneh dikandung oleh langit dan bumi, dan sulit untuk menemukan api serupa kedua di dunia. Api aneh ini sangat kuat dan kuat. Beberapa dari mereka juga memiliki kemampuan khusus, yang dapat digunakan untuk membuat alkimia, yang bisa mendapatkan dua kali lipat hasil dengan setengah usaha, terutama jika Anda ingin memurnikan obat mujarat bermutu tinggi, sang alkemis harus mengandalkan bantuan api yang berbeda. Tetua monyet menunjuk ke ngarai di bawah dan berkata, ada sembilan pil di bawah. Seratus sembilan puluh ngarai. Api aneh disegel di setiap ngarai. Bab 4064 segel Kaisar Agung. Yeq terkejut. Elder Monkey berkata bahwa api aneh sangat jarang, tetapi dia tidak menyangka ada sembilan ratus sembilan puluh sembilan api aneh di Aozhu. Juga, siapa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk menyegel begitu banyak api aneh? Mungkinkah? Kaisar Kingtian abadi? Seperti yang diharapkan. Elder Monkey selanjutnya berkata, ketika Kaisar Wangu Kingtian masih hidup, dia berkeliling dunia dan mengumpulkan banyak api aneh. Sembilan ratus sembilan puluh. Sembilan api aneh yang disegel di sini dilakukan oleh Kaisar Wangu Kingtian. Alasannya mengapa api aneh ini disegel, karena kekuatan api aneh itu sangat kuat, jika tidak disegel, klan monster mungkin akan terbakar habis. Sekarang, masih ada sembilan ratus sembilan puluh delapan api berbeda di bawah. Penatua monyet mengangkat alisnya ketika dia mengatakan ini. Tiba-tiba, kesombongan muncul, dan dia berkata, saya pernah memasuki ngarai dan mendapatkan api surgawi tingkat rendah. Karena bantuan api itulah saya dapat melakukannya dipromosikan menjadi alkemis surgawi. Yekyu berkata dengan heran, Otfair juga memiliki nilai? Tentu saja. Elder Monkey menjelaskan, api yang berbeda sama dengan pil roh, dan ada nilai tinggi dan rendah. Tingkat rendah dari api aneh adalah tingkat kuning yang lebih rendah. Tingkat tertinggi dari api aneh adalah tingkat kaisar. Elder Monkey menunjuk ke ngarai di bawah dan berkata, di ngarai itu, ada banyak api aneh tingkat kuning, diikuti oleh api aneh tingkat rendah, beberapa api aneh tingkat langit, dan empat api aneh tingkat suci. Yekyu bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah ada api aneh tingkat kaisar di dalam? Ya. Monyet penatua melihat kekejauhan dan berkata dengan suara yang dalam, di ngarai pada intinya, ada api aneh tingkat kaisar, yang juga merupakan langit biru abadi. Kaisar membawanya kembali. Persis seberapa kuat itu dan apa efeknya? Tapi itu pasti api aneh tingkat kaisar. Elder Monkey berkata, api aneh tingkat kaisar sulit ditemukan sepanjang zaman. Siapapun yang bisa mendapatkannya mungkin menjadi alkemis tingkat kaisar di masa depan. Alkemis tingkat kaisar, saya belum melihatnya selama puluhan ribuan tahun, dan saya tidak tahu kapan akan ada yang lain. Tetua monyet menghilangkan emosinya dan berkata, Ye Changsheng, kamu bisa pergi ke ngarai untuk mencoba keberuntunganmu nanti. Dengan bakatmu, Anda harus bisa mendapatkan persetujuan dari api aneh tingkat kuning. Jika Anda cukup beruntung, Anda bahkan mungkin mendapatkan api aneh tingkat bumi. Tidak peduli tingkat api aneh apa yang Anda dapatkan pada akhirnya, Anda akan lulus ujian. Ingat, Anda tidak hanya harus mendapatkan api aneh, Anda harus sepenuhnya mengendalikannya dan membiarkannya digunakan oleh Anda. Sederhananya, itu seperti menaklukkan binatang buas, membiarkan api mengenali Anda sebagai tuan, mengerti? Ye Kiu menganggup, mengerti. Kalau begitu Anda pergi. Tetua monyet mengingatkan lagi, api yang berbeda sangat kuat. Jika Anda tidak bisa mengendalikannya, jangan memaksanya untuk hindari reaksi balik. Terima kasih, tetua monyet, karena telah mengingatkan saya. Ye Kiu bertanya, berapa lama saya punya waktu ini? 30 hari. Tetua monyet berkata, selama Anda mendapatkan api aneh dalam waktu 30 hari, kamu akan lulus ujian. Oke. Ye Kiu setuju. Tetua yang berkata, Kakak Ye, ngarai itu sangat berbahaya, biarkan aku masuk bersamamu. Penatua yang, jangan khawatir, aku bisa masuk sendiri, kata Ye Kiu. Penatua yang berkata, kalau begitu berhati-hatilah. Ngarai itu disegel. Kami di sini, jadi kami tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalam. Jika Anda menghadapi bahaya dan Anda tidak dapat menahannya, keluarlah dengan cepat. Ngomong-ngomong, tetua monyet berkata, kamu punya waktu 30 hari, dan kamu bisa masuk kembali setelah kamu keluar. Tetua monyet melanjutkan, memang mungkin untuk melakukan ini. Saya pikir ketika saya memasuki ngarai, saya masuk setelah saya keluar, dan keluar setelah saya masuk. Akan keluar. Cepat pergi. Tetua monyet melambaikan tangannya. Kalau begitu aku pergi. Ye Kiu hendak pergi ketika dia tiba-tiba berkata, Elder Monkey, apakah kamu masih tertarik untuk bertaruh? Sayangnya, beberapa penyesalan. Kakak Ye, cepat pergi, aku akan tinggal di sini dan menunggumu selama 30 hari ke depan, kata penatua yang. Terima kasih. Ye Kiu berterima kasih padanya, mengambil langkah 100 mil, dan muncul di depan ngarai dalam sekejap. Anak ini, kecepatannya cukup bagus, komentar Elder Monkey. Hanya saja kecepatannya bagus. Saya pikir bakat alkimianya juga sangat bagus. Penatua yang tersenyum dan berkata, apakah menurut Anda begitu? Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan api aneh, dia bisa menjadi alkemis yang baik. Jika dia bisa mendapatkan api aneh, maka pencapaiannya dalam alkimia tidak akan rendah. Yang Yang Tetua berkata, keberuntungan Kakak Ye adalah begitu kuat, saya yakin dia bisa mendapatkan api aneh. Saya hanya tidak tahu, tingkat api aneh apa yang bisa dia dapatkan. Elder Monkey berpikir sejenak, dan berkata, dengan basis kultifasi Ye Changsheng saat ini, dia seharusnya bisa mendapatkannya dapatkan api kuning tingkat tinggi. Jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa mendapatkan api tingkat rendah, dia untuk mendapatkannya. Penatua yang memiliki keinginan, dan berkata, monyet tua, apakah menurut Anda saudara Ye akan mendapatkan api suci? Yang manapun itu, dapat membakar orang suci dan orang yang kuat sampai mati. Ye Changsheng hanya berada di puncak dari gua, bagaimana dia bisa mendapatkan api suci? Jangan bicara tentang tingkat suci, bahkan tingkat surgawi pun tidak mungkin. Kamu juga tahu, aku butuh waktu lama dan segala macam kesulitan untuk mendapatkan kelas api surgawi. Jangankan 30 hari, bahkan 30 tahun, Ye Changsheng tidak mungkin mendapatkan api surgawi, belum lagi api suci. Penatua yang berkata, saya tidak tahu mengapa, tapi saya selalu merasa bahwa saudara Ye akan mengejutkan kita, mungkin dia benar-benar bisa mendapatkan api yang kuat. Lau Yang, kamu bukan seorang alkemis? Saya sendiri belum pernah memasuki ngarai, jadi saya tidak tahu betapa sulitnya untuk taklukan api aneh itu. Tetua monyet memutar matanya dua kali saat mengatakan ini, dan berkata, Lau Yang, kenapa kita tidak bertaruh? Apa taruhannya? Tetua yang bertanya. Tetua monyet berkata, jika Ye Changsheng bisa mendapatkan api surgawi, maka saya akan memberi Anda obat mujarab surgawi. Jika Ye Changsheng tidak bisa mengeluarkan api surgawi, bantulah saya. Penatua yang bertanya, apa masalah ini? Elder Monkey berkata, kamu membawa Elder Chicken kepadaku. Apa maksudmu? Elder yang berkata, bunuh ayam untuk menakuti monyet? Mengerti, Anda telah jatuh cinta dengan Elder Chicken. Elder yang tersenyum dan berkata, Anda menyukai Elder Chicken, jadi mengapa Anda tidak menemukannya sendiri? Saya ingat Anda memiliki hubungan yang baik sebelumnya, mengapa Anda ingin saya membantu? Dia mengabaikan saya. Elder Monkey berkata dengan wajah pahit. Beberapa tahun yang lalu, saya memberi Elder Chicken sekotak pil. Siapa tahu saya salah minum pil. Setelah Elder Chicken meminumnya, dia muntah dan diare selama puluhan kali. Ya Tuhan, waktu paruh hampir hilang. Sejak saat itu, dia tidak akan pernah berbicara denganku lagi. Penatua yang tersenyum dan berkata, oke, aku akan bertaruh denganmu. Jika aku kalah, saya akan membantu mencocokkan Anda dan penatua ayam. Jika Anda kalah, beri saya pil tingkat surga. Melihat penatua yang setuju, penatua monyet berkata dengan percaya diri, Lao Yang, tunggu saja. Saya pasti akan memenangkan taruhan ini. Bab 4065 Begitu Yekyu datang ke Ngarai, dia merasakan nafas yang panas, seolah-olah dia datang ke gunung api. Tanpa ragu sedikit pun, dia langsung memasuki Ngarai. Di puncak gunung. Tetua yang berkata, kakak Ye telah masuk. Anak laki-laki ini, dia cukup berani, tetapi dia terlalu bodoh. Tetua monyet berkata, dia tidak mengambil tindakan perlindungan apapun dan langsung pergi ke Ngarai. Dia akan menderita. Itu belum tentu demikian. Penatua yang berkata, kesempatan saudara Ye untuk mendapatkan gunung mayat hidup sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki keberuntungan yang kuat. Mungkin dia akan berjalan lancar ketika dia memasuki Ngarai. Penatua monyet berkata dengan nada menghina, kamu belum pernah memasuki Ngarai itu, jadi kamu tidak mengerti. Kamu tunggu dan lihat saja, bahkan jika anak itu bisa mendapatkan api yang aneh, dia akan melepaskan lapisan kulitnya. Penatua yang tersenyum dan berkata, oke, aku akan menunggu, bagaimanapun, aku percaya pada kakak Ye. Ye Kiu setelah memasuki Ngarai, terlihat jelas bahwa perasaan panas semakin kuat, dan angin panas menerpa wajah, membuat mulut kering. Orang biasa tanpa kultivasi mungkin akan menjadi mumi oleh gelombang panas jika mereka memasuki Ngarai. Ye Kiu sekarang berada di alam gua yang ekstrim, jadi gelombang panas ini bukanlah ancaman baginya untuk saat ini. Lihatlah. Mata Ye Kiu jatuh ke Ngarai, dan dia melihat api merah muda, seukuran wastafel, anehnya mengambang di udara. Di sekelilingnya cemas. Meski jaraknya jauh, Ye Kiu bisa dengan jelas merasakan kekuatan api itu. Api itu seharusnya api kuning tingkat rendah. Ye Kiu hanya meliriknya, lalu berjalan maju tanpa tinggal di sini. Segera, dia melihat api aneh kedua. Itu juga Dengarai, api aneh berwarna merah muda, dan gelombang api melonjak. Ye Kiu masih hanya meliriknya dan terus berjalan. Sepanjang jalan, Ye Kiu melihat setidaknya puluhan api yang berbeda, tapi dia tidak berlama-lama. Karena sejak awal, tujuannya adalah inti dari api aneh tingkat kaisar. Setelah Ye Kiu masuk lebih dalam dari 10 km, suhunya menjadi lebih panas, meskipun tubuhnya sangat keras, ada tanda-tanda retak. Om. Tanpa ragu, Ye Kiu mengaktifkan seni Naga Ilahi 9 putaran, dan cahaya keemasan mengalir di permukaan tubuhnya, mengisolasi perasaan panas dari luar. Pada saat yang sama, Ye Kiu mempercepat. Shua! Sosoknya melesat seperti panah tajam. Setelah berlari ratusan mil dan melewati Ngarai yang tak terhitung jumlahnya, Ye Kiu tiba-tiba merasa kulitnya terkoyak. Mendongak, saya melihat Ngarai di depan saya, dan ada api aneh yang gelap di dalamnya. Api aneh ini hanya sebesar cangkir air, melayang di udara, sangat sunyi, tapi seperti api yang gelap, itu membuat Ye Kiu merasa berdebar-debar. Jika bukan karena cahaya ilahi yang melindungi tubuhnya dan tubuh fisiknya menjadi sangat kuat, maka Ye Kiu akan berada dalam masalah, tetapi meskipun demikian, seluruh tubuhnya dalam rasa sakit yang membara. Kekuatan api aneh ini jelas lebih kuat dari yang terlihat sebelumnya, setidaknya di permukaan tanah. Api jenis ini cukup untuk membakar sampai mati seorang kultifator di alam gua. Ye Kiu berhenti sejenak, mengertak giginya, langsung menggunakan satu langkah untuk 100 mil, dan langsung menjangkau 100 mil. Begitu langkah kakinya jatuh, ada perasaan rambut di sekujur tubuhnya, dan pedang suanyuan berdengung di matanya sebagai peringatan. Ye Kiu melihat api emas menari di ngarai, meskipun jaraknya seribu meter, dia merasa tidak mampu menahannya. Pada saat ini, kulitnya retak, seolah-olah akan terbakar, dan dia merasa bahwa dia akan berubah menjadi abu, bahkan jika dia menggunakan seni naga sembilan putaran secara ekstrim, dia tidak dapat menahannya. Qiang Sebuah pedang mengerang Suanyuan Jian terbang atas inisiatifnya sendiri, tergantung di atas kepala Ye Kiu, dengan seberkas cahaya keemasan menggantung. Akhirnya, perasaan berubah menjadi abu menghilang. Ye Kiu melirik ke depan, dan masih ada jarak yang jauh dari inti ngarai. Namun, dengan pedang suanyuan melindungi tubuhnya, dia menjadi lebih berani. Wos! Ye Kiu terus menggunakan langkah ratus li beberapa kali berturut-turut, dan akhirnya, dia semakin dekat dan semakin dekat kengarai di intinya. Namun, suanyuan Jian gemetar hebat dan tidak tahan lagi. Dia tahu bahwa ini karena suanyuan Jian tidak memiliki roh pedang. Pada saat yang sama, gelombang api yang berkobar itu seperti senjata sihir yang tiada taranya, hampir mencabik-cabik Ye Kiu, dan roh primordial itu bergetar dengan gelisah, seolah-olah itu akan hancur kapan saja. Merasakan kekuatan kehancuran yang menghancurkan bumi, Ye Kiu segera menyingkirkan pedang suanyuan dan mengorbankan seteguh kuali semesta tanpa ragu-ragu. Kuali langit dan bumi tergantung di atas kepala Ye Kiu, dan tirai cahaya menggantung, seperti jaring langit dan bumi, melindungi Ye Kiu di dalamnya. Huh! Ye Kiu menghela nafas lega, dan menemukan bahwa kekuatannya diblokir, dan segera melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa dengan dia sebagai pusatnya saat ini, ada empat ngarai besar di empat arah timur, barat, utara, dan selatan. Di ngarai di sebelah timur, terdapat nyala api di dalamnya, panjangnya sekitar 100 kaki, seperti naga besar dengan sembilan kepala naga, melayang di udara dan menari, memancarkan kekuatan naga yang kuat, yang membuat orang merasa tertekan. Di ngarai di selatan juga terdapat sekelompok api, berbentuk seperti kura-kura raksasa, ditutupi duri api yang tajam, dan mulut raksasa yang mengerikan ditutupi dengan api coklat seperti tombak. Api di utara seperti pohon kuno yang menjulang tinggi daun-daun yang dibentuk oleh api hijau zamrut bersinar tanpa henti, seperti bintang, penuh vitalitas yang agung. Adapun nyala api di ngarai di sebelah barat, terlihat seperti buddha besar, tertutup rapat dengan cahaya keemasan, dan semburan suara sanskerta keluar. Meskipun ada segel kaisar kintian yang abadi di ngarai itu, api aneh tidak bisa keluar, tetapi paksaan yang berasal darinya sangat menakutkan. Ini seharusnya empat api suci yang dikatakan tetua monyet. Untungnya, aku memiliki kuali kian kun, jika tidak, pembangkit tenaga listrik di puncak para dewa pun tidak akan bisa sampai ke sini. Yekyu tidak bisa menahan perasaan beruntung, untungnya dia memiliki perlindungan tubuh artefak ilahi, jika tidak, dia pasti sudah lama mati. Yekyu melihat keempat api yang berbeda, mengamatinya sebentar, dan kemudian mulai berjalan ke depan lagi. Kali ini, bahkan dengan artefak ilahi yang melindungi tubuhnya, dia tidak berani mengambil langkah lain. Lagi pula, itu semakin dekat ke inti ngarai. Yekyu berjalan dengan hati-hati dan perlahan, dan berjalan selama beberapa jam, ketika jaraknya masih seribu meter dari ngarai inti, Yekyu berhenti. Tanpa diduga, dia tidak merasakan gelombang panas sedikitpun di sini. Ada bunga dan tumbuhan eksotis yang tumbuh di sekitar ngarai yang terlihat seperti surga, luar biasa damai dan damai. Masuk akal bahwa semakin dekat kamu dengan api aneh tingkat kaisar, semakin kuat paksaannya, tetapi mengapa tidak ada paksaan di sini. Yekyu merasa sedikit aneh, dan ketika dia melihat ke atas, dia melihat bahwa bagian terdalam ngarai berkabut, dan tidak ada perbedaan sama sekali bayangan api. Pada saat itu, dia membuka matanya. Dalam sekejap, garis pandang menembus kabut, tetapi dia juga tidak melihat api aneh, yang dia lihat adalah kabut biru besar. Kabut cian seperti udara peri, berlama-lama di ngarai. Mungkinkah kabut itu adalah api aneh tingkat kaisar? Tapi aku tidak merasakan nafas yang menghanguskan. Aneh. Yekyu berdiri di sana sebentar, lalu membuat keputusan untuk melanjutkan. Sampai di ngarai, masih belum ada yang aneh. Api aneh tingkat kaisar. Aku datang. Yekyu menggantung tripod kian kun di kepalanya dan melangkah ke ngarai dengan satu langkah. Bab 4066. Boom. Kecelakaan itu terjadi secara tiba-tiba. Begitu Yekyu memasuki ngarai, tiba-tiba ada embusan angin dan kabut biru kabur langsung menjadi seperti pisau, hampir menembus perlindungan kian kun ding. Meski begitu, Yekyu masih merasakan kesemutan di kulitnya dan darah sudah menetes dari pori-pori. Yuan Shen gemetar hebat. Sesuatu yang salah. Keluar. Yekyu berteriak keras dan tiga kuali kian kun lagi terbang keluar. Keempat kuali kian kun berbaris, tergantung di atas kepala Yekyu dan tirai cahaya keemasan digantung, menutupi seluruh tubuhnya. Akhirnya roh primordial kembali normal dan rasa sakit di kulit menghilang. Namun, Yekyu merasakan panas yang menakutkan meskipun kabut biru ini bukan nyala api, suhunya sangat tinggi. Bahkan dengan empat penjaga tubuh tripod kosmik, Yekyu masih merasa seperti berada di dalam tungku. Dia mendorong seni naga ilahi sembilan putaran ke ekstrim, dan dengan empat penjaga tubuh tripod kosmik, dia nyaris tidak menghalangi panas yang menyengat. Yekyu melihat sekeliling dan melihat bahwa ngarai ini sangat besar, lebih besar dari ngarai yang pernah dia lihat sebelumnya, setidaknya panjangnya ribuan kaki. Namun, sebelum Yekyu bisa bernapas lega, kabut cian yang tebal sepertinya menimbang ratusan juta kati, menyebabkan kian kun ding terus tenggelam. Tidak hanya itu, kabut cian dengan cepat melilit keempat kuali kian kun, dan dalam sekejap, kabut berubah menjadi api cian, menyala-nyala. Apakah ini api tingkat kaisar? Yekyu ketakutan, nyala api semacam ini bahkan bisa membakar senjata dewa, itu sangat tirani. Namun, kuali kian kun adalah senjata ilahi, bahkan jika dibakar oleh api biru, itu tidak menunjukkan kerusakan apapun. Boom! Tiba-tiba, kabut biru di ngarai berubah menjadi api. Seluruh ngarai menjadi lautan api. Yekyu menyadari ada sesuatu yang salah dan ingin mundur, tetapi menemukan bahwa api biru juga muncul di belakangnya, mengelilinginya. Suhu naik tajam, dan gelombang panas menembus perlindungan kian kuding. PFFT Yekyu tidak tahan lagi, tubuhnya berubah menjadi abu, dan jiwanya akan berubah menjadi bubuk. Tiba-tiba, peti mati emas terbang keluar, menutupi jiwa Yekyu. Yekyu dengan cepat memperbaiki tubuhnya, tetapi setelah dia pulih, tubuhnya dikukus menjadi abu oleh gelombang panas. Ah! Yekyu tidak bisa menahan tangis kesakitan. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah hari ke-30. Di puncak gunung, bulan yang memudar seperti kail. Penatua yang dan penatua monyet sedang duduk berhadap-hadapan, ada papan catur di depan mereka, dan dua kendi anggur roh diletakkan di atas papan catur. Penatua yang memegang bidak catur di antara jari-jarinya, tetapi matanya melihat ke arah ngarai, dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Lau yang, saatnya bagimu untuk bergerak, desak elder monkey. Penatua yang sedikit kesal, dia melempar bidak catur itu, menyapu lengan bajunya, dan papan catur itu langsung berantakan. Elder monkey menatap dan berkata, Lau yang, apa maksudmu? Jika kamu tidak mengganggu papan catur, aku pasti akan memenangkan permainan ini. Aku pikir kamu tidak boleh kalah. Tidak tahu malu untuk digunakan cara curang seperti itu? Elder yang mengabaikan elder monkey, matanya terus tertuju ke arah ngarai, dan berkata, Saya tidak tahu mengapa, saya merasa sedikit gelisah. Apakah kamu khawatir tentang anak itu? Tetua monyet juga. Melihat ke arah ngarai. Kilatan kekhawatiran melintas, dan dia berkata, Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan Ye Changsheng, tetapi tidak ada gerakan apapun setelah masuk begitu lama. Masuk akal bahwa dengan kultivasi dan bakatnya, tidak sulit untuk mengeluarkan api aneh tingkat kuning. Mengapa tidak keluar setelah sekian lama? Sejak Ye Kiyu memasuki ngarai, para tetua domba dan tetua monyet telah tinggal di sana di sini. Sambil bermain catur, mereka menunggu Ye Kiyu keluar. Awalnya, penatua yang berpikir bahwa Ye Kiyu akan dapat keluar dari ngarai, tetapi dia tidak menyangka bahwa penantian pertama adalah 30 hari. Monyet tua, apakah menurutmu saudarai akan mengalami kecelakaan? Penatua yang bertanya tentang kekhawatirannya. Dia takut kecelakaan ketika Ye Kiyu memasuki ngarai, jika tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan kepada raja. Lau Yang, jangan khawatir. Aku pernah berada di ngarai itu sebelumnya. Dengan kultivasi Changsheng, menghadapi bahaya adalah hal yang normal, tetapi kemungkinan terjadinya kecelakaan sangat kecil, Elder Monkey menghibur. Penatua yang berkata dengan cemas, saya khawatir saudarai akan pergi ke kedalaman ngarai. Sebelum dia selesai berbicara, penatua monyet mengambil alih pembicaraan. Jangan khawatir, dia tidak akan pergi ke kedalaman ngarai, penatua monyet berkata sambil tersenyum, ngarai itu panjangnya sekitar seribu mil. Dengan kultivasi Changsheng, tidak buruk untuk bisa memasuki ratus mil. Ini adalah tingkat bumi kelas atas. Api aneh dari tingkat bumi tingkat atas dapat membakar sampai mati para biksu pada tahap awal jiwa yang baru lahir. Tetapi Ye Changsheng berada dalam kondisi ekstrim gua, dan dia tidak bisa menyerah sama sekali. Dengan kekuatan besar, saya hanya mendapatkan api surgawi tingkat rendah. Api surgawi tingkat rendah dapat membakar setengah bijak sampai mati. Penatua yang berkata, Jadi, kamu tahu sejak awal bahwa kakak Ye tidak bisa mendapatkan api surgawi. Api yang berbeda? Jika tidak, mengapa aku bertaruh denganmu? Tetua monyet tersenyum dan berkata, Lao Yang, kamu akan kalah taruhan ini. Hanya Tersisa dua jam sebelum tiga puluh hari yang kuberikan padanya, kamu bahkan jika Changsheng bisa keluar darinya, tidak mungkin untuk mengeluarkan api surgawi. Penatua yang sangat marah ketika mendengar ini, Yah, kamu monyet tua, katakan Ye Taruhan, ternyata itu menjebak saya dari awal. Elder Mangki dengan bangga berkata, Ini hanya tiga hal. Aku kalah dua taruhan dengan Ye Changsheng. Jika aku tidak yakin, bagaimana aku bisa bertaruh denganmu? Penatua yang menatap dan berkata, Kalian benar-benar berbahaya, tetapi saya masih percaya pada saudaraya. Bagaimana jika saudaraya menciptakan keajaiban? Penatua monyet tersenyum dan berkata, Jangan menaruh harapanmu pada Ye Changsheng. Jika dia bisa mengeluarkan api aneh tingkat atas tingkat bumi, itu akan menjadi keajaiban. Jika dia bisa mendapatkan api aneh tingkat langit, apalagi memberikannya padamu. Obatmu jerab setingkat surga, meski kau menyuruhku makan kotoran. Penatua yang berkata, Kamu hanya menunggu untuk makan kotoran. Penatua monyet tersenyum dan berkata, Sayang sekali, Ye Changsheng tidak memiliki kemampuan hebat itu. Boom! Pada saat ini, langit dan bumi bergetar, dan aura menakutkan keluar dari kedalaman ngarai. Meskipun mereka dipisahkan oleh ribuan mil, tetua kera dan tetua yang merasa seperti mereka akan dibakar sampai mati, dan mereka sangat ketakutan sampai kehabisan akal. Mereka buru-buru mundur seratus kaki. Pada? Penatua yang berkata dengan heran, Api aneh tingkat kaisar. Ini adalah api aneh tingkat kaisar. Kulit elder monkey berubah drastis. Api aneh tingkat kaisar keluar dari segel. Cepat, beritahu raja. Telan iblis telah mengalami bencana. Penatua yang hendak pergi, ketika tiba-tiba, sepotong api biru menyembur dari kedalaman ngarai, seperti burung phoenix menari di langit, membakar kehampaan ribuan mil dalam sekejap, seolah-olah akhirnya adalah datang. Segera setelah itu, ada ledakan lain di ngarai. Dengan suara, kabut tebal yang awalnya memenuhi ngarai menghilang, dan setiap api aneh mengungkapkan wajah aslinya. Gelombang panasnya luar biasa. Tidak, yang aneh lainnya api juga telah mengangkat segilnya. Wajah elder monkey pucat pasi, dan dia berkata dengan neri, sudah berakhir, klan monster sudah berakhir. Terima kasih telah menonton!